Pemirsa hingga saat ini harga perkebunan seperti kelapa dalam dan pinang masih murah. Hal ini berimpas terhadap penjualan emas di sejumlah toko emas. Pasalnya saat ini banyak yang menjual emas ketimpang yang membeli emas. Meski demikian pemilik toko emas tetap optimis menjajakan emas mereka dan berharap ada yang membeli emas mereka. Meski saat ini harga emas sedikit turun dari harga biasanya, namun sayangnya penjualan emas justru sepi pembeli. Bagaimana tidak impas dari harga perkebunan murah membuat sejumlah toko emas sepi pembeli? Salah satu penjual emas, Zakaria mengatakan jika saat ini harga emas permayamnya dijual di harga Rp 2.850.000. Harga tersebut dinilai sedikit turun sebab dalam beberapa bulan terakhir, harga emas sempat di harga Rp 2.900.000 hingga Rp 3.000.000. Namun seiring waktu harga emas justru turun, namun penjualan emas juga ikut turun, turunnya penjualan emas ini dikarenakan impas dari harga perkebunan yang masih anjok. Sekarang kalau pasarnya sekisaran Rp 2.850.000, semalam beberapa hari ini sempat agak naik Rp 59.500.000, tapi hari ini agak turun kembali. Berarti kalau sejak sepekan itu terkadang dia harganya berbeda, Pak? Berbeda. Itu ada naik Rp 50.000 atau turun terkadang? Kalaupun naik berapa? Terkadang naiknya Rp 100.000, Rp 50.000.000, turunnya begitu juga. Jadi masih bingung sekarang orang, apalagi sekarang ini kan yang banyak masih jual. Kalau pertanian ini masih pengaruh lah, Pak Ji. Masih pengaruh, Pak Ji. Hal senada juga dikatakan Hamdi. Meski saat ini penjualan emas sepi pembeli, namun ia tetap menjajakan emas di dalam etalasenya. Kalau harga emas sekarang Rp 2.800.000, ada yang Rp 5.800.000. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.